Intro Ada sebuah tanda tanya besar saat melihat Prabowo Subianto berjalan. Dia sering tampak terbincang-bincang dan salah satu kakinya diseret. Gaya berjalannya tersebut sontak melahirkan isu tak sedap. Konon ini merupakan dampak dari memburuknya kesehatan organ dalam Prabowo. Tapi yang lebih menyedihkan adalah sejumlah pembencinya justru mengolok-oloknya dengan sadis. Prabowo diecek dengan sebutan manusia bincang dari goa. Padahal jika mereka tahu kisah dibalik kaki tersebut mungkin mereka akan tercenung dan menyesal. Bagaimana kisah sebenarnya tentang kaki Prabowo Subianto? Assalamualaikum sedulur. Sejak kecil Prabowo bercita-cita menjadi tentara. Dia terinspirasi oleh sang paman yang gugur dalam pertempuran lengkong melawan Belanda pada tahun 1946. Prabowo pernah berkata, Banyak yang tidak tahu paman saya namanya Subianto. Itulah nama yang saya sandang sekarang Prabowo Subianto. Ya, paman Prabowo itu bernama lengkap Subianto Joyohadikusumo. Seorang tentara dengan pangkat terakhir kapten. Bersama saudaranya yakni Taruna Sujono Joyohadikusumo, Subianto gugur di pertempuran lengkong. Karena mengitulatkan pamannya itulah, maka Prabowo ingin menjadi tentara. Dia masuk akademi militer dan lulus pada tahun 1974. Seperti juga mamannya, Prabowo terkenal sangat pemberani. Salah satu keberaniannya yang legendaris adalah saat menyelamatkan atasannya dari titikan sniper Franklin di operasi Seroja Timur Timur. Peristiwa itu dalam sebuah pertempuran, waktu itu komandan kompi atau apanya itu adalah Pak Sahrir MS, yang kemudian menjadi Danjian Kopassus. Beliau akademi apa gitu ya, wakil komandannya Pak Prabowo. Ini ada di satu daerah Tusuk Sate. Jadi di sini ada sniper dari Fretilin. Jadi Pak Sahrir ini ketembak kakinya. Makanya beliau kan agak pinjang ya, karena ketembak kakinya. Nah, dalam situasi seperti ini, siapapun yang datang memang sengaja untuk memancing, supaya yang datang nanti langsung ditembak, langsung ditembak, langsung ditembak gitu ya. Jadi enggak ada yang mau diapain ini. Jadi saling menunggu. Dan akhirnya, Pak Prabowo sebagai wakil membuka baju, kemudian mendatangi komandannya Nisahrir ini, membawa menggotongnya. Dengan risiko juga akan mati. Karena sniper-nya udah di sini. Yang menarik adalah, secara teoritis ini harusnya mati. Karena sniper enggak mungkin enggak tepat. Ternyata apa? Tidak ditembak. Jadi, Pak Prabowo mengangkat ini. Dia tidak membawa senjata, sengaja dibuka bajunya, membawa menggotong komandannya. Itulah yang menyelamatkan Sahrir, MS. Kemudian sempat menjadi Daniel. Nah, kemudian, berapa bulan kemudian, tertangkeplah. Ada dalam satu situasi, tertangkeplah. Orang yang diduga menjadi sniper. Dan diinterview. Saya lupa, kalau tidak salah Pak Tono Suratman ya. Kemudian diinterview. Apakah kamu yang ini? Ya, saya yang waktu itu menjadi sniper, dalam pertempuran di situ. Terus, kamu terlihat kan ada orang yang memanggul itu. Kenapa kamu tidak tembak? Terus diceritakanlah, kenapa dia tidak tembak. Jadi, sebenarnya dia sudah dalam bidikan. Satu kali klik, peluru itu pasti kena. Dan pasti tepat, kata dia. Tapi, entah kenapa. Ketika dia mau klik itu, dia merasa kasihan. Dia merasa kasihan. Kok ada anak buah? Dia berani mengambil resiko mati. Untuk, kan waktu dalam pertempuran itu, tidak ada, tidak ada pangkatan. Semua dicompot. Tapi kan pasti dia duga, ini anak buahnya dong, yang berani mengambil resiko. Dan membuka bajunya. Kemudian, dia berkali-kali, komandannya itu, ayo, tembak. Dia bilang, macet. Padahal dia sengaja macetkan ininya. Dia klik, dia kunci. Ini macet gitu. Macet, macet. Jadi, sampai beberapa kali, ayo sekarang tembak. Sampai akhirnya, selamat. Dalam sebuah kisah pertempuran lain, karena kenekatannya, Prabowo pernah jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Prabowo bercerita, bahwa dirinya jatuh dari tebing, karena tidak kuat mengangkat beban yang begitu berat. Dia terjun bebas, dan hampir saja kehilangan nyawa. Beruntung, ada pepohonan yang menahan laju jatuhnya putra dari Sumitro Joyohadi Kusumo ini. Namun, tetap saja, Prabowo terluka parah, terutama bagian kaki. Dia hampir saja meninggal dunia. Sepanjang karir pertempurannya di lapangan, Prabowo mengaku, pernah empat kali hampir kehilangan nyawa. Saya sudah membaca syahadat, siap-siap saja kalau mati. Begitu kenang Prabowo. Beda hanya di medan pertempuran, saat latihan pun, Prabowo selalu unjuk keberanian. Salah satunya pada tahun 1981. Kala itu, bersama Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dikirim ke Jerman Barat untuk belajar penanganan anti-teror. Seperti diceritakan dalam buku yang berjudul, Kopassus Inset Indonesia Spesial Force karya Ken Copoy, Luhut, Prabowo, dan lima orang tentara Turki ditempa dengan keras selama 22 pekan di Jerman. Semua berjalan lancar, hingga pada suatu ketika, Prabowo jatuh dalam sebuah latihan terjun payung. Dia kembali terluka parah, kakinya patah. Luhut sebagai atasan Prabowo kala itu, sampai menandatangani persetujuan operasi besar untuk menangani kaki Prabowo. Uniknya, beragam kecelakaan yang menimpa badan dan kaki Prabowo itu tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang heboh. Menurut Prabowo, itu adalah hal biasa bagi seorang tentara. Rasa sakit dan penderitaannya kala itu selalu dipandang remeh olehnya. Namun, saat usianya mulai menua, dampak dari cederanya di masa lalu mulai terasa menyakitkan dan mengganggu. Prabowo jadi agak kesulitan berjalan dan seperti pincak atau diseret. Sejak enam atau tujuh tahun lalu, Prabowo sudah mencari pengobatan terbaik untuk merawat kakinya. Salah satunya adalah dengan mendatangi rumah sakit di Brisbane, Australia pada tahun 2019. Tapi sepertinya, hingga saat ini, kaki Prabowo belum bisa pulih seperti sedia kala. Prabowo masih terlihat bincang saat berjalan. Ini dimanfaatkan betul oleh para pembencinya, terutama saat persaingan di Pilpres 2024 lalu. Mereka mencemooh Prabowo dengan ejekan manusia bincang dari Goa. Andai para pengejeknya itu tahu, apa penyebab kaki Prabowo menjadi seperti sekarang ini, kira-kira apa yang akan mereka katakan? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.